Jadi contohnya teman-teman ngisi Begitu udah dapat 200 Teman-teman pegang Dimana yang Kalau sekiranya sudah mulai menghangat Udah berhenti ngisinya Jangan dilanjutkan Intro Halo teman-teman ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Saya turut berduka cita Atas meninggalnya dari Salah satu rekan kita ya Satu hobi Yang berasal dari daerah Jambi Mungkin teman-teman udah Dengar kabar, dengar berita ya Membaca ya Membaca beritanya Yaitu salah satu Teman kita Sama-sama penghobi senapan angin Telah meninggal dunia Karena terkena Ledakan dari Tabung senapan anginnya Teman-teman ya Nah mudah-mudahan Arwahnya diterima Allah Pahalanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diberi tempat yang Sebaik-baiknya Dan kemuliaan Untuk keluarganya Diberi ketabahan Menerima Cobaan ini teman-teman ya Amin Ya Rabbul Amin Nah oke Sehubungan dengan itu Saya akan memberikan tips teman-teman ya Memberikan tips Bagaimana cara kita Mengisi Mengisi senapan kita Mengisi tabung Unit kita Secara aman Ya intinya Kita berusaha Bagaimana caranya Untuk tetap aman Jadi kalaupun Ada Apa namanya Musibah Itu Udah takdir Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah oke Sebelum lanjut Gimana kabar teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu Tidak kekurangan apapun Dan pastinya Rezekinya Dilipatkan Amin Ya Rabbul Amin Nah oke teman-teman ya Sehubungan dengan yang tadi Kejadian tadi Dari salah satu teman kita ya Juga ada hubungannya Dan akan saya jelaskan Sedikit Pengalaman saya Kenapa Tabung itu bisa meledak Mungkin teman-teman Menjawabnya Atau Apa namanya Feeling dari teman-teman Kelebihan dari tekanan Nah itu juga benar teman-teman Itu juga benar Kelebihan dari tekanan Dan satu lagi Sebelum tekanan itu tercapai Itu juga bisa meledak Kalau kita tidak tahu Bagaimana cara Mengisi Unit kita teman-teman ya Nah makanya di video ini Saya akan memberikan tipsnya Bagaimana supaya Saat kita mengisi angin Pada unit kita itu Ya tetap aman Tetap terjaga Dan insya Allah Tidak ada Masalah apa-apa teman-teman ya Nah oke teman-teman ya Kita langsung aja Kita gas Tidak usah berlama-lama lagi Buat teman-teman yang baru gabung ya Jangan di skip Atau teman-teman yang udah lama gabung Jangan di skip Khususnya buat teman-teman Penghobi senapan angin teman-teman ya Nah oke Langsung aja kita gas Nah oke teman-teman ya Jadi Di saat kita mengisi senapan angin Itu Yang jadi acuan itu Bukan tekanan teman-teman ya Jadi jangan karena tekanannya Ah masih 200 Ah baru 300 Ah baru 600 Ah baru juga 1000 Jangan Seperti itu yang jadi acuan Tapi yang jadi acuan Itu suhu teman-teman ya Suhu Jadi waktu teman-teman mengisi Mengisi memompas senapan angin Itu teman-teman Pegang tabungnya Khususnya di bagian Yang dekat dengan palep Karena apa Yang dekat dengan palep Itu akan Lebih cepat panas Dibanding yang dekat dengan Kupler Kalau kuplernya mungkin Pakai ini ya Quick fill itu kan Biasanya di bagian depan Ataupun yang pakai Apa ya Biasanya Kayak marauder itu ada yang Di bagian depan Ada juga di bagian samping Intinya Saat mengisi angin Itu yang lebih panas Itu dicari Di bagian mana Jadi dari semua tabung itu Itu teman-teman pegang Biasanya itu Di ujung Yang sering terjadi itu Biasanya di dekat palep Nah jadi saat Mengisi Teman-teman pegang Kalau teman-teman bertanya Harus Berapa kali Atau Berapa PSI Baru kita berhenti Itu harus dilakukan Apa namanya Penelitian lah istilahnya Harus kita cek Jadi contohnya Teman-teman mengisi Begitu udah dapat 200 Teman-teman pegang Dimana yang Kalau sekiranya Sudah mulai menghangat Sudah Berhenti ngisinya Jangan dilanjutkan Walaupun tekanannya Baru 300 Nah jadi seperti itu Karena apa Karena gini Namanya pipa Apalagi dural Perbedaannya gini Di saat dia kena tekanan Yang posisi dingin Dengan di saat dia Posisinya hangat Atau panas Itu berbeda Jadi disitu Tingkat kekuatannya itu Melemah Di saat dia panas Makanya Teman-teman Mengisi angin Itu jangan Terus-terusan diisi Mentang-mentang pinggangnya Kuat ya Mengisi terus Kuat Kemudian ada temannya Bergantian Jadi jangan seperti itu Intinya teman-teman Tes senapan teman-teman Sendiri-sendiri Jadi disini Saya tidak memastikan Setelah 200 Berhenti Setelah 300 Berhenti Tidak Intinya teman-teman Tes sendiri Senapan teman-teman Diisi Dipompa Mungkin teman-teman Mulai dari 100 Begitu udah tekanan Naik 100 Teman-teman pegang Sekiranya udah hangat Hentikan dulu Atau 200 Atau 300 Sudah mulai hangat Hentikan dulu Nah jadi Teman-teman Tes sendiri Di senapan teman-teman ya Nah karena Seperti Kejadian yang Salah satu Sahabat kita Atau teman Shobi kita ya Yang dari Jambi Yang terjadi Ledakan itu Itu mereka Bertiga teman-teman ya Dari kronologisnya Yang saya baca Itu mereka bertiga Salah satu dari mereka Mengajak berburu atau hunting Kemudian karena Anginnya habis Mereka itu mengisi angin Pakai pompa manual Secara bergantian Jadi kalau saya baca Kronologisnya Secara bergantian ini Itu berarti Tidak ada jeda Contohnya bertiga Yang satu capek Gantian satu lagi Satu lagi Jadi Otomatis dia akan panas Jadi terjadi pemuaian Dan begitu saya lihat Di Fotonya itu juga Di bagian Tabung yang dekat Dengan Palep Dari situ yang pecah Teman-teman ya Nah jadi seperti itu Teman-teman ya Tips dari saya Cara mengisi Unit kita Mengisi angin unit kita Agar tidak terjadi apa-apa Ya intinya kembali Semuanya kembali Kepada Allah teman-teman ya Kalau namanya musibah itu Allah yang tentukan Tapi paling tidak kita Apa ya Menjaga keamanannya Kita tahu safety-nya Kita tahu caranya Intinya kita sudah berusaha Dan tentunya Jangan lupa berdoa teman-teman ya Nah oke teman-teman ya Jadi sampai disini aja videonya Sekali lagi Saya atas nama admin Channel Jalur CPO Kurut Berduka Cita Kepada salah satu teman kita Yang terkena musibah Yaitu terkena ledakan Dari tabung Senapannya teman-teman ya Mudah-mudahan diterima Disi Allah Dan keluarga yang ditinggalkan Mudah-mudahan diberi ketabahan Amin Ya Rabbul Alamin Oke teman-teman ya Jadi sampai disini aja Mudah-mudahan Tips saya ini bermanfaat Buat teman-teman semua Khususnya Penghobi senapan angin yang baru Jadi kalau bisa Jangan Ngikuti teman-teman yang Apalah Yang istilahnya Sudah lama Hobi tapi gak tahu caranya Gak tahu menjaga Keamanannya Gak tahu safety nya Seperti apa Jangan diikuti Teman-teman butuh Cross check Sampai salah Cross check Jadi Kalau teman-teman yang Satu bilang ini Ini karena dia Sudah lama Megang senapan angin Tolong di cross check Cari informasi yang lain Apakah betul Yang dikatakan Salah satu teman ini Benar atau salah Ya mungkin teman-teman bisa Cari-cari di youtube Intinya tutorialnya benar Kalau bisa Yang bisa dijawab Jadi ada pertanggung jawabannya Jadi gak Gak begitu Asal-asalan Buat konten Kemudian di komentar Apa benar bang Apa benar mas Ini seperti ini Seperti ini Gak ada jawaban Otomatis gantung Jadi sangat membahayakan Buat Kita-kita yang pemula Khususnya penghobi senapan angin Nah oke teman-teman Sekali lagi Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Intinya tujuan saya Berbagi ini Sesuai dengan pengalaman saya Jadi kalau saya mengisi itu Selalu saya Pegang tabungnya Mana yang hangat Begitu udah hangat Udah Saya hentikan pengisian Kemudian saya kasih jeda Beberapa menit Ataupun mungkin Sampai betul-betul Dia mulai Apalah Sudah bisa kita isi kembali Nah oke Sekali lagi Mohon maaf Seandainya ada kesalahan Terima kasih buat teman-teman Yang udah lama gabung Terima kasih buat teman-teman Yang baru gabung Dan yang baru Like share, komen, subscribe Kepada channel Jalur CPU teman-teman ya Oke mudah-mudahan Apa yang saya berikan Selalu bermanfaat Buat teman-teman semua Oke saya sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam hunting Lintas Sumatera Selamat menikmati Selamat menikmati